Halo pemirsa, terima kasih untuk setia menonton tayangan kita dan jangan lupa subscribe official iNews channel biar kita makin semangat memberikan informasi kepada Anda semua di rumah dan yang paling penting jangan lupa klik tombol lonceng agar kita semakin semangat memberikan informasi tentunya kepada Anda semua Hari ini pembatasan sosial berskala besar diterapkan di wilayah Tanggerang Raya Pelanggar di jalan raya langsung mendapat surat teguran namun di pasar tradisional warga menghiraukan, tidak menghiraukan pembatasan jarak fisik atau physical distancing Hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar di Tanggerang Raya diwarni berbagai macam pelanggaran Di jalan raya Jakarta, kecematan Jayanti, kebupaten Tanggerang banyak warga yang tidak memakai masker Bagi yang membawa masker namun tidak dipakai hanya mendapat imbawan Sementara, bagi yang tidak membawa masker sabar pergian mendapat surat teguran Banyak warga yang belum mengetahui adanya penerapan PSBB di wilayah Tanggerang Semutara di kota Tanggerang, aktivitas masyarakat tidak berkurang walau sudah diterapkan PSBB Pasar bengkok di kecamatan Pinang, pagi tadi masih dipadati masyarakat dan banyak yang tidak mengenakan masker Padahal sebelumnya, pemerintah kota sudah mengimbau warga untuk berbelanja online Namun warga tetap memilih datang ke pasar karena lebih murah Kalau kita berangkat sendiri kan lebih murah Tapi kalau ada online begitu, otomatis harganya, soalnya sudah saya cek sih Beda harganya itu Rp2.000-Rp3.000 Jadi kayaknya untuk saya jual lagi, apalagi saya pedagang gorengan ya Kayaknya nggak nyampe ke sana Apalagi harga kalau di tempat saya, di area Pinang Itu harga gorengan, dikasih harga tinggi dikit, nggak laku Jadi kalau umpama kita ngejarnya online, bisa aja semua orang bisa Cuma duit kita bisa nggak gitu Sementara di Pamulang Tanggerang Selatan, sejumlah perumahan menutup akses masuk selain warga Namun lelintas dan aktivitas pasar berjalan seperti biasa Tidak ada penjagaan khusus oleh petugas di pasar Sehingga pembatasan jarak fisik tidak diterapkan warga Walau sudah banyak yang mengenakan masker, masih ada pedagang dan pembeli yang tidak mengenakannya Tim Imputan Ainews melaporkan Selengkapnya terkait pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Tanggerang Raya Sudah bergabung bersama kami, Wali Kota Tanggerang, Arief Wismansyah Selamat sore Pak Arief Selamat sore Mbak Pak Arief, sejauh ini masih banyak masyarakat yang rupanya belum paham aturan PSBB Di pasar pun ternyata masih banyak masyarakat yang abai, tanggapan ya Pak? Ya, jadi kita terus sosialisasikan hari ini semua rekan-rekan pokok pindah TNI, Polri, terus juga aparat di Kecamatan Kelurahan Termasuk binas-binas indak yang punya tugas sosialisasi di pasar Men-sosialisasikan Sebenarnya mereka boleh beraktivitas di pasar Hanya saja harus melakukan sosial fisikal distansi Ditambah lagi mereka juga harus menggunakan masker Kalau belanja di pasar-pasar di Kota Tanggerang Jadi, dan memang dianggap perlu sekali untuk keluar ya Jadi kalau nggak perlu-perlu amat Kita mintanya mereka tetap beraktivitas di rumah Ibadah di rumah, belajar di rumah, dan lain sebagainya Baik, sejauh ini tanggapan masyarakat seperti apa? Tadi kami ada testimoni dari salah satu pedagang gorengan Yang memang mengeluhkan ya dia tidak bisa diam di rumah Apalagi berdagang secara online Ya, itu kan itu yang kita maklumin ya Jadi, pedagang yang istilahnya butuh buat jual lagi Memang mereka akhirnya pada ke pasar Makanya pasarnya tidak kita tutup begitu ya Dan yang lain, yang di rumah-rumah Untuk masyarakat, kita himbau mereka untuk beli menggunakan online Karena pasar-pasar kita untuk retail Masyarakat bisa menghubungi nomor-nomor online Sehingga nanti barang-barangnya bisa dikirim Bahkan ada juga kita himbau Kampung Sigacor, Kampung Siaga Corona Yang dikoordinator oleh RW dan RT Itu mengkoordinir belanjanya Sehingga nantinya tukang sayurnya udah punya daftar Tinggal ngirim paket di rumahnya masing-masing Baik, Pak Arief Banyak warga yang mengeluhkan kalau belanja online ini Harganya lebih mahal dibandingkan datang langsung ke pasar Apakah harga kebutuhan pokok di online Seperti sayuran, beras, dan lain sebagainya Ini harganya juga diatur oleh Pemko Tangerang Enggak pak, jadi untuk komoditas Komoditas kita gak ngatur harga Tapi kita kendalikan Jadi selama masih dalam rentang normal Yang nambah itu biaya untuk ongkirnya Ongkos kirimnya Jadi itu yang Apa namanya Biasanya agak naik begitu Dan saya pikir juga masyarakat juga harus bisa memaklumi Kondisi wabah Corona seperti ini Ya diupayakan lah sedemikian rupa Kalau memang bisa pesan dari rumah, pesan dari rumah Karena kalau sakit Memaksakan diri keluar tanpa perlu-perlu amat Biaya kesehatannya Biaya rumah sakitnya Biayanya lebih tinggi dari biaya ongkir Baik, sejauh ini pengawasan atau Titik pengawasan dan pemantauan itu di Tangerang Di mana saja pak? Di kota Tangerang Jadi kami melakukan pengawasan Totalnya ada 48 titik 15 titik jalan nasional Jalan provinsi, jalan kota Sisanya yang 33 di jalan lingkungan Yang dilakukan oleh aparat camat dan kelurahan Tadi kami memantau Tiga wilayah Jadi satu di jalan Gatot Subroto Perbatasan camatan Jatiwung Dengan kabupaten Terus juga memantau di jalan Gajah Tunggal Samping Gajah Tunggal Itu juga jalan lingkungan yang dikerjakan oleh Kelurahan dan Kecamatan Ditambah lagi tadi di Palemsemi Di Cibodas Berbatasan dengan Kabupaten Tangerang Dan tadi juga kita memantau Salah satu pabrik Gajah Tunggal Itu rata-rata Sebagian besar lah Yang di jalan-jalan itu Sudah pada memakai masker Terus juga berkendalaan satu orang Yang berdua Bahkan kalau yang berdua Ada yang bawa surat nikah segala Ya karena menganggap KTP-nya beda Apa Suaminya Yang belakang dianya Nah makanya dia pakai bawa surat nikah asli Jadi Artinya mudah-mudahan Masyarakat sudah paham Kalau memang gak ada keperluan Bisa beraktifitas di rumah Baik Sejauh ini Keinginan atau kepatuhan warga Di kota Tangerang sendiri Seperti apa Pak Masih ada yang menolak Atau membandel Pak Ya pastinya ada ya Tadi sih alesannya gak pakai masker Ada yang bilang ketinggalan Ada yang bilang belum dicuci Ya Tapi rata-rata Saya bisa katakan Tadi 95% tertip lah Ada kendaraan yang Duduknya belum teratur Tapi hanya 1-2 Begitu ya Terus kita pantau Terus kita arahkan Dan yang terpenting Sebenarnya bukan hanya Yang di luar rumah Justru yang di dalam rumah Juga penting sekali Mereka melakukan PHBX Terus sering cuci tangan Jadi artinya Kegiatan PSBB ini Pembatasan sosial Berskala besar Kita berharap Ada di semua Sendik kehidupan Bermasyarakat Begitu Baik Yang beraktifitas di luar Maupun yang di dalam Baik Pak Arief yang paling sulit Diatur adalah Mereka yang berada Di jalan-jalan lingkungan Mungkin Bercengkrama Dengan Tetangga Dan lain sebagainya Sejauh ini Seperti apa pengawasan Tadi Bapak mengatakan Ada 33 Pengawasan di jalan lingkungan Sejauh ini seperti apa Jalan lingkungan yang 33 itu Adalah jalan lingkungan Yang berbatasan Dengan kabupaten Dengan kota Tanggerang Selatan Dan DKI Jakarta Ya Mereka saling jaga Biasanya pasang portal Terus kasih orang Petugas disitu Petugas dari RT Dari RW Yang sudah menjadi Petugas Kampung Sigacor Begitu ya Mereka mengingatkan Kalau gak ada keperluannya Gak usah masuk Gak usah masuk lingkungannya Terus kalaupun Harus masuk lingkungan Ya pakai masker Dan lain sebagainya Baik Jadi pengawasan ini Tidak hanya dilakukan oleh Petugas dan Satpau PP Tapi juga oleh RT RW Pak Iya Jadi Saya membuat Aturan Di dalam peraturan Wali kota itu Jadi Checkpoint itu Bisa dilakukan oleh Satpau PP Disub BBBD Dibantu TNI Polri Dan dibantu Unsur masyarakat Yang ditunjuk oleh Kelurahan Atau RW Atau kesamatan setempat Baik Terima kasih Ya terima kasih Jadi kita pengen Memang Jadi kita pengen Memang semaksimal mungkin Masyarakat saling menjaga juga Baik Terima kasih Pak Arief Wismansyah Wali kota Tangerang Telah bergabung bersama kami Di Aini Sore Pemirsa di hari Ke-9 Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di DKI Jakarta Masih ada masyarakat Yang melanggar aturan Selain memberikan Surat teguran Kepada pelanggar Petugas juga memberikan Masker gratis Titik pemeriksaan Di wilayah proklamasi Menteng Jakarta Pusat Hingga Sabtu Siang Ada tujuh pengendara Yang terjaring Razia PSBB Di lokasi ini Wilayah menghubung Antara wilayah Administrasi Jakarta Pusat Jakarta Selatan Dan Jakarta Timur Petugas memeriksa Setiap kendaraan Yang melintas Di wilayah ini Petugas juga memberikan Edukasi kepada Pengemudi Yang belum menerapkan Jarak aman Sesuai ketentuan Dalam PSBB Titik pemeriksaan Titik pemeriksaan ini Akan dijaga Petugas selama 24 jam Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Berencana memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar Atau PSBB Di Ibu Kota Anies menyebut Virus Corona Tidak akan hilang Dalam waktu 14 hari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Berencana memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar Atau PSBB Di Ibu Kota Menurutnya Pelaksanaan PSBB Selama 14 hari Tidak cukup Anies juga akan Mengundang Ahli epidemiologi Untuk memprediksi Puncak penyebaran Virus Corona Di Jakarta Pembatasan ini Memang menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Itu diberlakukan 14 hari Padahal dalam Kenyataannya Bapak seperti ini Itu tidak bisa Selesai Dalam 14 hari Karena itu Hampir pasti PSBB ini harus Diperpanjang PSBB diatur Dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Menurut Kepala Bidang Media Dan Opini Publik Kemenkes Busroni Kepala Daerah Tidak perlu lagi Mengajukan izin Ke Kemenkes Untuk memperpanjang PSBB Sebab Kepala Daerah Dianggap Paling mengetahui Situasi Di wilayah tertentu Adapun Selama penerapan PSBB Jumlah pasien Positif Corona Di Ibu Kota Terus meningkat Namun Tren peningkatan ini Belum tentu Seluruhnya Merupakan Kasus baru Yang muncul Saat PSBB Namun Bisa jadi Baru terdeteksi Usai Pemeriksaan Corona Melalui Rapid Test Atau PCR Pada 9 April 2020 Atau Satu hari Sebelum PSBB Diterapkan Jumlah Pasien Positif Corona Di Jakarta 1.719 Orang Kemudian Di hari pertama Penerapan PSBB Ada 1.810 Pasien Positif Corona Di Ibu Kota Di hari kedua Mencapai 1.903 Pasien Sementara Hari ini Atau hari Kesembilan Penerapan PSBB 2.902 Orang Di Jakarta Positif Corona Penambahan Kasus Positif Ini Terus Terjadi Lebih dari 90 Pasien Perhari Dari Jakarta Tim Liputan Ainews Melaporkan Kementerian Perhubungan Memutuskan Untuk Tidak Menghentikan Operasional Kereta Real Listrik Jabodetabek Sementara Berdasarkan Analisa Pemerintah Kabupaten Bogor Daerah Merah Penyebaran Virus Corona Adalah Wilayah Yang Dilalui Jalur KLR Kereta Real Listrik KRL Akan Tetap Beroperasi Biasa Dengan Pembatasan Tertentu Pada Hari Ini Seperti Yang Terlihat Di Stasiun Manggarai Jakarta Meski Tidak Ramai Seperti Biasa Masih Ada Aktivitas Masyarakat Menggunakan Komputer Lain Namun Selama PSBB Berlangsung Penumpang Diminta Tak Berdiri Di Dalam KRL Serta Jam Operasional Dibatasi Mulai Jam 5 Pagi Hingga Jam 6 Sore Wacana Pengantian Operasional KRL Ditolak Oleh Menteri Perhubungan An Interim Lutmin Sarpanca Itam Dasar Pertimbangan Penolakan Karena Mayoritas Penumpang KRL Merupakan Pekerja Di Delapan Sektor Yang Masih Diperbolehkan Beroperasi Salah Satunya Pekerja Kesehatan Yang Dinilai Akan Terdampak Jika KRL Disetop Sementara Itu Pemerintah Kabupaten Bogor Jawa Barat Mendesak Pemerintah Pusat Untuk Menghentikan Pengoperasian Kereta Komuter Lain Yang Hubungkan Nilai Jaburitabek KRL Di Tengah Rai Menjadi Salah Satu Lokasi Menyebarnya Virus Corona Akses Menuju Jakarta Sebagai Episentrum Penyebaran Virus Corona Sebaiknya Lebih Terkontrol Kami yakin Salah satu Penyebab Maraknya Positif Itu Karena Dari Kereta Api Dan Dari Data Yang Ada Data-rata Dari Penumpang Kereta Api Positif Pertama Di Bojong Lede Itu Adalah Penumpang Kereta Api Dan Daerah Yang Kami Nyatakan Merah Itu Adalah Semuanya Daerah Penyak Jakarta Yang Dilewati Stasiun Kereta Api Sulit yang penerapan jaga jarak fisik atau physical distancing di KRL menjadi penyebab mudahnya penyebaran virus Corona Meski pembatasan jumlah penumpang maksimum 65% telah dilakukan Tim Lipatan Ainews melaporkan Dan untuk membahas lebih lanjut terkait jadwal operasional kereta dan langkah PT KCI dalam mengawasi jalannya pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telpon dengan manajer eksternal relation PT KCI Adli Hakim Selamat sore Adli Selamat sore Anissa Baik Sejauh ini berarti pemberhentian pengoperasian kereta real listrik ini tanggal 18 tidak jadi diberlakukan sejauh ini seperti apa pengawasan PT KCI dalam mengawasi physical distancing di dalam gerbong Baik jadi untuk hari ini ya memang hingga beberapa hari ke depan tentunya kereta komuter Indonesia ini masih akan mengoperasikan layanan KRL Jabodetabek Sebagaimana pembatasan-pembatasan yang ada di dalam masa PSBB ini termasuk dari segi jam operasional maupun pembatasan jumlah pengguna pada tiap keretanya Nah selanjutnya khususnya nih untuk pembatasan jumlah pengguna tiap kereta ini tentu kami sudah bekerja sama misalnya dengan dari TNI, dari Polri untuk membantu memfilter dan mengatur antrian pengguna di stasiun Kemudian juga petugas kami juga senantiasa melakukan penghitungan gitu ya ketika di stasiun-stasiun keberdekatan yang masih rame seperti yang disebut di wilayah Bogor, Kabupaten dan Bogor, Kota tadi Itu juga kami hitung, kami jaga benar-benar jumlahnya agar bisa tetap tidak mencapai atau semaksimumnya itu adalah 60 orang per kereta Nah ini sudah kami lakukan memang sejak PSBB di DKI berlaku bahkan sudah sebelumnya juga sejak tangkap darah COVID namun sejak PSBB ini berlaku kami maksimalkan lagi upaya pengaturannya Nah ini tentu butuh kerja sama dari pengguna juga dan dari berbagai pihak lainnya Baik yang dikhawatirkan oleh Kepala Daerah terutama di wilayah Bodetabek adalah tidak terkontrolnya penumpang yang naik di setiap stasiun yang dilewati jalur KRL Sejauh ini penghitungan dilakukan seperti apa mekanismenya? Jadi kalau di stasiun keberangkatan misalnya ya yang paling stasiun keberangkatan paling awal seperti Bogor ini juga jumlah penumpang yang cukup tinggi Ya di sana kami lakukan misalnya dengan 60 orang per kereta maka misalnya jika di Bogor ini dihitung misalnya jumlah orangnya adalah sekitar 20 orang Karena tentu kami harus memberikan juga kesempatan untuk pengguna di stasiun-stasiun selanjutnya untuk naik Ya penghitungan ini dilakukan dengan membuat zona-zona antrian misalnya dari sebelum masuk ke gate kemudian menuju peron dan ketika diperon itu sendiri sebelum pengguna akan naik ke kereta Baik sejauh ini untuk penggunaan masker bagi penumpang komputer lain apakah sudah cukup ketat pengawasannya? Baik kalau penggunaan masker ini tentu sejak 12 April ya bahkan sebelumnya karena kemudian DKI Jakarta membelakkan PSBB dan DSK Gubernur juga Mewajibkan setiap penggunaan setiap warga untuk menggunakan masker ketika setiap keluar dari rumah Nah ini tentu sudah kami terapkan dan pengguna dapat diedukasi dengan baik ya jadi kalau ada yang sampai ke stasiun mau masuk di gate itu belum menggunakan masker ya kami akan minta untuk cari masker dulu Kami ingatkan lagi bahwa ini memang sudah ketentuannya dan ini adalah untuk kesehatan bersama mohon diikuti Dan sejauh ini dapat berjalan dengan cukup lancar cukup baik dan semakin lama semakin banyak yang sudah menggunakan masker ketika priorisasi maupun di kereta Baik sejauh ini diimbau tidak ada penumpang yang berdiri selama masa PSBB ini berlangsung Aplikasinya sejauh ini seperti apa? Baik jadi mungkin dapat kami luruskan ya untuk pengguna yang di dalam pernyataan dari Kementerian Perhubungan itu tidak boleh ada Pengguna yang berdiri adalah untuk kereta api lokal dan untuk kereta api beberapa disebutkan situ ya kereta api pramex dan lain-lain yang itu memang bukan termasuk jenis kereta perkotaan Jadi untuk kereta perkotaan seperti komuter lain ini adalah batasannya hanya yang penting maksimum 35% dari kapasitas atau kurang lebihnya 60 pengguna tiap kereta tadi Dan itu masih diperbolehkan ada yang berdiri Masih diperbolehkan ada yang berdiri Pembatasan jam pengoperasian kereta api yang dikhawatirkan adalah penumpukan seperti yang terjadi pada pekan-pekan lalu hari-hari lalu bahwa memang terjadi penumpukan terutama di keberangkatan terakhir Sejauh ini antisipasinya seperti apa? Baik untuk memang kami lihat pola dari pergerakan pengguna masih sama ya di jam-jam pagi hari dan sore hari Terutama dengan adanya pembatasan jam operasional ini pengguna terkonsentrasi pada keberangkatan awal dan keberangkatan akhir Untuk itu misalnya di keberangkatan-keberangkatan awal ini juga dari jamnya tidak benar-benar jam 6 Jadi jam 6 itu adalah masuk wilayah JKI Jakartanya Tapi keberangkatan dapat kami perbanyak dan kami awalkan lagi dari sekitar jam 5 di wilayah di kota-wilayah penyangga Jakarta Kemudian kalau di jam-jam terakhir juga kami kemarin sudah sejak hari Rabu, Kamis, dan Jumat Alhamdulillah berjalan cukup lancar ini ada penambahan-penambahan kereta di jam-jam keberangkatan terakhir Sehingga bisa lebih memecah konsentrasi kepadatan pengguna Baik sejauh ini berarti untuk keberangkatan dan juga kepulangan telah diantisipasi Dan bagaimana kedisiplinan penumpang KRL sendiri sejauh ini? Untuk kedisiplinan semakin hari semakin baik ya Mungkin ketika di awal-awal ini berlaku pada hari Senin lalu masih banyak yang tanda kutip kaget Begitu mengapa harus dibatasi tiap keretanya Tapi kami lihat juga dari suara para pengguna KRL yang mereka yang masih menggunakan KRL Terutama di media sosial itu tampak semakin hari semakin mengerti gitu Dan mengapresiasi bahwa memang ini harus dijaga untuk kesehatan bersama Yang namanya jaga jarak aman antar pengguna ini Baik terima kasih Adli Hakim Manager External Relations PT KCI telah bergabung bersama kami di Anisore